Nah ini tentang mengeluh atau sambat Apakah memang semacam itu mengeluh atau sambat itu memang menjadi faktor utama yang menjadikan imu palet tidak berhasil Rumusnya pertama gini, dalam diri seseorang itu punya wadah Kemudian saya isi dengan energi asmoro Kemudian keluhan ini semacam hal-hal yang negatif Seperti ibaratnya kayak kotoran dan lainnya saya masukkan Nah itu kan berarti energi cintanya kan sudah tercampur dengan hal-hal buruk Nah agar energi cintanya murni maka wadah tersebut tak bersihkan dari hal-hal negatif Agar bisa terpancarkan sama targetnya hal-hal yang positif Seperti itu penggambaran mudahnya Berarti seseorang atau klien sabar ngalam yang selalu mengeluh, selalu sambat, sudah dibantu secara maksimal itu malah justru malah menghambat Benar sekali Sikap apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mereka harus ingat Mereka ini sudah mengeluarkan hal-hal khusus sama saya Jadi hal-hal tersebut harus dipegang Caranya yaitu dengan melatih diri untuk sumele Dan untuk hal tersebut, insya Allah akan saya bimbing terus